Jembatan Kereta Bukit Duri Berada di Jalan Manggare Selatan, jembatan yang dibangun sejak tahun 1917 oleh perusahaan kereta api negara Hindia Belanda Stats for Wagon masih kokoh berdiri dan masih aktif digunakan hingga saat ini. Tepatnya di Keluran Bukit Duri yang berbatasan dengan Keluran Manggare Selatan dan masuk wilayah aset PT KAI Daerah Operasi 1 Jakarta. Jembatan dengan konstruksi beton lengkung ini memiliki jalan tembus di setiap ujungnya. Kondisinya yang cukup terawat, jembatan yang membentang di atas sungai Ciliwong ini merupakan jembatan yang sangat vital karena menghubungkan stasiun transit Jati Negara dengan stasiun transit Manggarai. Terdapat proyek jembatan baru yang berada di samping jembatan ini. Proyek jembatan tersebut merupakan proyek jembatan jalur kereta api double-double track Manggarai hingga Cingkarang. Saat ini saya bersama sahabat saya, Om Rizky, pecinta sejarah juga, berada di sungai Ciliwong. Nah, di sungai Ciliwong ini, di belakang saya ini membentang jembatan peninggalan era kolonial India Belanda, peninggalan maskapai kereta api SS, Stats for Wagon, yang dibangun pada tahun 1917. Nah, ini jembatan kereta sudah double-track ya, Om ya? Sudah double-track. Jadi memang dirancangnya itu double-track, jadi memang untuk memfasilitasi jalur dari stasiun Jati Negara ke Manggarai atau sebaliknya. Jadi ya memang dari dulu kayaknya sih memang dirancang untuk danda jalurnya. Dan di sebelah belakang lagi sana, di sampingnya itu terdapat bangunan jembatan baru untuk double-double track. Jadi nanti lajur ini, jembatan yang lama itu ada dua lajur dan jembatan yang baru juga ada dua lajur. Inilah jembatan pelengkung yang berada di sungai Ciliwong, peninggalan SS, Stats for Wagon. Yang kondisinya masih cukup baik sih. Cukup baik ya, dirawat ya. Dirawat. Karena bagaimanapun juga ini jembatan vital sekali buat jalur kereta api. Jadi mau nggak mau ini memang harus benar-benar dirawat. Kalau nggak, waduh. Karena semua kereta yang eksekutif dari arah Jati Negara, Jopang Araya, Terus sampai ke Gambir, lewat sini semua. Nah, inilah jembatan pelengkung di sungai Ciliwong. Keadaannya seperti ini. Airnya pun mengalir dengan deras, cukup deras ya, Om. Iya, sangat deras sekali. Walaupun ini musim kemarau, tapi airnya begini, waduh. Kayaknya oke juga. Kalau dibawa pernah sih enggak ya. Nah, kalau ke arah sana, itu ke arah Stasiun Jati Negara. Dan ke sana, itu arah Manggarai. Bagaimana tanggapan tentang jembatan ini? Sebenarnya keren juga nih jembatan nih. Karena kan dibangun dari 1917, dan posisinya masih kokoh. Dan sampai sekarang nggak tergantikan. Jadi memang jembatan ini fungsinya sangat vital sekali. Dan saya yakin sih, ini bakal dipertahankan sampai kapanpun. Karena ini heritage ya. Karena ini heritage juga. Dan posisinya memang cukup terawat. Ya seperti saya bilang tadi, vital banget nih jembatan. Nah, inilah penelusuran saya dengan Om Rizky, pecinta sejarah juga. Untuk beberapa video beliau ini juga mengumpas tentang perkereta apian. Waktu itu saya... Ngikutin saya ya. Jadi waktu itu, saya diantar sama Om Rizky itu ke stasiun mana Om? Pondok Terong. Pencarian Pondok Terong. Nah, dari sejak itu, Om Rizky juga buat channel YouTube dan lumayan berkembang. Nah, teman-teman boleh subscribe di channelnya Om Rizky. Namanya apa Om? Double R Project. Double R Project. Mas Aris juga di deskripsi, harus saya dilihkan. Jadi, saya kasih linknya. Oke? Ya. Terima kasih. Nah, itu ada KRL. Memang pasti banyak rata Jawa-Jawa ini. Karena memang ini jadi tempatan utama sih. Untuk menghubungkan dari Jakarta menuju Bekasi dan kota-kota di Jawa. Oke. Oke, cukup itu ya. Terima kasih. Dan nantikan video-video saya selanjutnya. Tapi sangat disayangkan, kondisi di sekitar sembatan kuno ini sangat memperhatinkan. Karena banyak rumah semi-permanen yang dibangun di sekitar sembatan, sehingga mengurangi keindahan dan kegagahan sembatan ini. Terima kasih. 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 Terima kasih.